Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman berjumpa kembali di ME tutorial oke pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara login whatsapp tanpa nomor hp ya jadi cara ini bisa kita gunakan disaat nomor kita sudah tidak aktif ataupun mati ya teman teman jadi kasus yang sering terjadi di lapangan itu kebanyakan orang login whatsapp menggunakan misalnya endosat kemudian beliau beli kartu yang baru entah karena faktor internet yang lebih murah ataupun pakai data yang lebih murah jadi nomor yang lama yang buat login whatsapp itu lupa tidak diisi dan akhirnya mati teman teman dan pada saat klaim di galeri endosat misalnya itu ternyata nomornya sudah tidak bisa diaktifkan kembali oke jadi untuk mengatasi masalah seperti ini jadi misalnya kita mau ganti hp ya jadi saya sarankan untuk hp yang lama jangan di reset dulu teman teman jadi pastikan whatsapp masih terdaftar di hp yang lama oke misalnya disini whatsapp saya terdaftar di hp yang lama ini jadi untuk hp yang lama bisa kita konekkan ke wifi ataupun melalui jaringan data seluruh kemudian kita buka whatsapp dan kita pilih titik di kanan atas disini kita masuk ke setelan kemudian kita masuk ke informasi akun ya oke dan kita siapkan hp yang akan kita daftarkan wanya ataupun hp yang baru yang akan kita loginkan wanya disini kita masukkan dulu nomor hp nya pastikan nomornya benar teman teman dan setelah nomor dipastikan benar untuk hp yang lama kita bisa kembali dulu ke menu awal ya ataupun di halaman chat juga boleh untuk hp yang akan login wanya kita klik lanjut kemudian konfirmasi jika nomor ini benar kita klik ya dan kita tunggu kode yang muncul di hp yang lama teman teman setelah kode muncul seperti ini tinggal kita masukkan kodenya dan verifikasi berhasil ya disini WA berhasil kita pindah dan notifikasi yang muncul di hp yang lama anda telah keluar jadi untuk WA sudah berhasil pindah ke hp yang baru tanpa menggunakan nomor yang sudah mati ataupun hilang ya oke teman teman mungkin sekian dari saya tentang cara login whatsapp tanpa nomor hp semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh